Kisah para artis nyalek untuk memperbutkan kursi wakil rakyat masih saja terus menjadi perbincangan masyarakat luas, pemirsa insert. Pasalnya, meski pemilu telah usai dan hasil perhitungan suara pun masih dalam proses, namun sejumlah artis telah disinyalir kalah berdasarkan hasil perhitungan sementara, seperti yang dialami oleh komedian Opi Kumis. Namun apa sih yang membuat pengopi justru merasa beruntung, akhirnya bisa nyalek di pemilu kali ini? Mudah-mudahan sih, paling enggak, walaupun kita enggak kepilih, kita udah ikutlah ngeramain pesta demokrasi ini itu aja, yang paling enggak, enggak ada yang merugi lah kita bisa kenal orang, walaupun kita enggak terpilih nantinya. Yang penting kita udah punya niat baik, sewaktu saat kepilih, niatku begini-begini-begini, kalau akhirnya enggak terpilih, ya berarti belum balik jalan. Kalah, menang memang biasa dalam kontestasi pemilu. Maka meskipun ikut diisukan menjadi salah satu celek yang kalah dalam pemilu kali ini, Vicky Prasetyo justru mengaku telah menyiapkan mental jauh-jauh hari untuk menghadapi kekalahan. Ya, kita harus setelah kita mau coba untuk menjalankan diri, harus ada dua mental yang kita disiapkan, mental untuk menang supaya tidak cuma mawa, mental saat ada di saat kalah tidak juga berkecil hati atau terburuk gitu. Jadi, dua mental itu dengan kita siapkan gitu, walaupun ya mungkin bahasa risa yang beda sama hati yang dirasakannya manusiawi, semua ada perjalanannya gitu, tapi sejauh ini ya kita maintain sebaik aja gitu dari keluarga semua dan lain-lain, udah berjuang semaksimal mungkin, tapi kan belum ada ya hal yang disipit. Namun yang tak mengenakan tentu soal kerugian biaya. Kabarnya demi biaya kampanye, Opi Kumis sampai harus rela merokok kocek dalam-dalam, bahkan sampai harus menjual burung murai kesayangannya, yang selalu memenangkan pertandingan, namun hanya di Lego dengan harga 25 juta rupiah saja. Jadi gini, gue punya murai, itu harganya sampai saat ini kan memang pernah ditawang 30 juta, tapi akhirnya gue jual 25 juta, gak apa-apa lah, gue buat warna wiri lah, warna wiri ke sana kemari gitu kan, karena kalau gue minta lagi sama Pak Hekor duluan gak enak, jadi gue cobalah pakai kantong pribadi gue lah sedikit buat jual burung 25 juta, yaudah buat mudah mandir ke sana kemari, yang penting itu tuh bisa jadi, ada jalan lah, ada jalan untuk ketemu orang, ketemu ini, ketemu ini, segala macam, gak apa-apa lah, itu anggap penjuangan, tapi sedikit lah mendalam. Burung kesayangan terjual, namun kekalahan yang harus didapat. Opi pun mengaku sampai kini masih diterpah rasa penyesalan yang mendalam. Pasalnya, setelah terjual, Opi sadar tak pernah akan mendapatkan lagi burung yang sama lucu dan pintar, seperti yang dimilikinya selama ini. Belum lagi sampai kini Opi masih harus menghadapi ome Elan dari sang istri. Lantran telah rugi banyak, namun modal yang telah banyak dikeluarkan justru tak kembali. Ya memang, kalau kita jual burung yang kita udah sayang, itu burung mana gue gantang menang, jadi paling gak yaudahlah, di dalam hati gue ya itu biarlah dia ikut perjuangan gue juga gitu kan. Walaupun sekarang di tangan orang, mudah-mudahan juga gue bakal dapat lagi burung yang model begitu, yang penting sekarang gue mesti lapang hati, ikhlas dalam menghadapi persoalan ini, kita ikhlas saja dalam pertandingan itu gak semuanya pemenang, dan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Lain lagi ceritanya pada Vicky Prasetyo, meski mengaku tak sampai menjual harta seperti rumah dan mobil, namun pembawa acara yang dikabarkan dekat dengan Marsyanda ini mengaku, telah menguras habis tabungan untuk biaya pernikahannya. Tak tanggung-tanggung, kerugian Vicky mencapai miliaran rupiah. Gue telah istri nikah, nikah gitu, pengen jadi nikah yang dimana, kita panggung ini cukup, jadi begitu istri sudah sampai, ya kita, kan aku juga lagi renovasi rumah, kan, jadi lumayan hal, akhirnya yang sementara ini jadinya, yang harusnya A jadi penyikgungan yang B. Jadi sebenarnya miliaran rupiah yang artis? Iya. Setiap artis memang punya visi misinya sendiri maju dalam kontestasi pemilu. Seperti pada opi kumis, sebelum maju justru ada cita-cita mulia yang diemban, yaitu gaji bulanan sebagai wakil rakyat akan digunakan untuk membantu anak-anak yatim piatu. Sayang sekali niat baik opi tampaknya belum bisa kesampaian. Nah terus disamping itu kan sekarang juga punya pesantren nih, 5.000 meter nih, namanya Nur Hidayah Cimandek Barokah. Nah itu kan ada 250 anak yatim yang saat ini memang gak bayaran, jadi yang mau mungkin disitu untuk ngapal Quran, belajar agama, apa segala macam disitu. Jadi kan kita harus pikirin beras bulanannya kan, terus gue berpikiran kalau saat gue terpilih, paling gak kan gaji bulanan gue bisa gue beliin beras, apa 10 karung, apa 15 karung, jadi gue gak usah minta lagi sama orang-orang. Apapun niat baiknya, wakil rakyat yang terpilih adalah kehendak rakyat, yang merupakan manifestasi dari pilihan sang kuasa sendiri. Sebab manusia bisa merencanakan, tapi takdir yang telah dikaitkan oleh sang kuasa. Nah pemirsa insert, kita doakan semoga para wakil rakyat yang kalah tidak berlarut-larut dalam penyesalan, dan kembali bersemangat untuk melanjutkan aktivitasnya ya. Bahasa Abonenibaers klima. Bahasa Abonenibaers klima. Bahasa Abonekar. Bahasa Aboneur. Bahasa Abonen Agurцу. selamat menikmati selamat menikmati